Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang cara meng-input tugas tambahan bagi Tendik maupun bagi guru nah langkah yang pertama kita lakukan kita masuk ke dalam aplikasi Dabodik menggunakan akun dari operator sekolah ya nah ini kita langsung ke menu GTK lalu kita pilih Tendik kemudian disini kita tunggu hingga muncul nama Tendik atau gurunya ya kita langsung ke menu Tendik nah disini tidak ada kita klik Tendik kemudian disini kita pilih namanya ini kita klik di list ya kita klik kemudian disini kita klik ubah ya karena untuk menu tugas tambahan itu hanya bisa diisi melalui akun operator Oke ini sedang loading ya ini kita tunggu saja hingga proses loadingnya selesai nah udah kemudian kita klik ke disini ya Nah kita klik dan kita cari menu tugas tambahan ini kita klik sudah ketemu Oke kita klik saja langsung nah ini kan masih kosong disini kita isi kita klik tambah nah sebelum melakukan pengisian sebabnya kita sandingkan atau kita dekatkan dengan SK yang akan kita input dari PTK atau Tendik tersebut nah jika tidak ada di bagian halaman pertama peks 1 kita pindah ke peks 2 atau halaman 2 ini tanda panahnya kita klik di peks 2 ini kita pilih tenaga perpustakaan karena tugas setambahnya adalah tenaga perpustakaan nah disini lalu kita isi nomor SK nya nomor SK kita isi ya jangan lupa Oke kita input dulu nomor SK nya SMP oh maaf salah SMP N56 strip 2022 kemudian TMT tambahannya kita input disini ya 3 Januari 2022 nah ini sudah terinput kemudian kita simpan nah ini sedang menyimpan data ya kita tunggu ini sudah menyimpan data nah info data tugas tambahan sudah berhasil disimpan ini kita close ya lembar edit edit data kita masuk ke menu GTK bagian guru ya di menu GTK bagian guru kita klik kemudian kita klik yang berwarna orang ini ada tanda panahnya ya kita refresh dulu ya kita klik tugas tambahan nah ini kan belum ada nih kita refresh nah ini PTK nya sudah masuk ke dalam daftar tugas tambahan dan GTK oke jika sudah muncul seperti ini kita tinggal melakukan sinkronisasi aplikasi dapodiknya nah ini sudah ada ya kita tinggal melakukan sinkronisasi aplikasi dapodiknya oke kita langsung klik pengaturan dan tukar akses pengguna menggunakan akun operator kita masuk ke menu kepala sekolah hai 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 Terima kasih. Terima kasih.